Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kalian yang bermain lagi Shindolife Oke teman-teman jadi untuk besok gue udah tau apa itu ada update gue udah tau teman-teman thank you banget yang udah ngasih tau semua Walaupun gue udah tau duluan sih jadi ada Lemilion dan ada Illumina itu besok jadwalnya adalah Lemilion teman-teman ya Jadi kalian jangan tanya lagi bang kapan Aba? Aba tuh besok oke Sebenernya gue pengen Majin Vegeta tapi ada update jadi yaudah kita pake cover baru dulu aja deh ya besok ya Oke di video kali ini gue akan showcase dan kasih tau semua lokasi dari item-item Christmas di Games Indolev ini teman-teman ya Ini kayaknya udah terlambat banget sih ya tapi ya yaudahlah ya yang penting masih di showcase dan masih dikasih tau gitu lokasinya kan Oke jadi langsung aja cuy kita tidak usah berlama-lama ya Oh ya by the way ini gue gak tau item ini bakal limited apa enggak kayak Halloween ya Katanya sih Halloween bahkan sampai sekarang masih bisa dapetin cuy Ya gue gak pernah nyari lagi sih ini Scarecrow gue gak pernah nyari lagi ya mungkin emang beneran bisa dapetin Atau mungkin juga gak bisa gue gak tau ya Kalau kalian tau tolong komen di bawah aja cuy ini yang Halloween-Halloween ini masih bisa dapetin apa enggak sih Jadi kalau misalnya bisa didapetin itu artinya ya ini juga yang Christmas-Christmas ini gak limited ya Jadi artinya masih bisa dapetin kapanpun kalian mau ya harusnya ya kalau yang Halloween masih bisa ya Berarti Christmas juga kayak gitu Oke sekarang kita akan langsung aja cuy showcase-in semuanya dulu ya Habis itu baru kita kasih tau lokasinya ya Nah untuk pedang ya Ninja Tools di Ninja Tool di Ninja Tool Jangan pedang nih yang paling atas dulu nih Nah ada yang namanya Ice Surikens lalu ada Gingerbread Man Lalu kalau untuk pedang-pedangan itu ada Candy Blade dan ada Christmas Season kita showcasing yang Ice Surikens dulu teman-teman ya Ya seperti namanya Ice Surikens Dia bentuknya Surikens dan kalau kena musuh-musuhnya akan beku ya Kita cari musuh dulu bentar ya Ini pabrik kok sepi banget ya Biasanya pabrik rusuh nih 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 Ini kita coba ya Ice Surikens Beku loh Tuh kayak gitu teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita pakai Ice Surikens dia akan beku kayak gitu teman-teman Udah gitu doang sih Simpel kan gitu doang Nah kalau untuk Gingerbread Kita kesini dulu deh kurangin darah kita dulu cuy Karena si Gingerbread ini mirip banget sama yang ini nih Mirip banget sama Hot Steam ya Mirip banget Gak tau apa bedanya ya Kayaknya sama sih Cuman Ngerestore darah doang nih kita ikut ya Kita berkurang darah kita nih Biasanya sakit banget sumpah Rengoku gila sakit banget Oke kita heal darah kita nih kayak gini nih ya Jadi kalau kita makan Darah kita ngeheal Udah gitu doang Ya ampun Kena gak tuh Ah udah cukup sekali aja cu Heal lagi heal lagi heal lagi Aduh Dia akan cancel teman-teman ya Kalau misalnya kalian makan Terus kalian kena serangan itu Oh dia akan cancel Kita makan lagi Heal Nah Lihat ya dia kayak health steam gitu lah Tuh ngeheal darah kalian Tapi dia lebih lama cuy Lebih lama dan Apa ya Lebih sedikit gitu ngehealnya ya Gak kayak health steam Kalau health steam ini gigi banget sumpah Makanya gue lebih suka pake health steam sebenernya ya Ini ginger blade gak berguna anjir Sumpah liat tuh ngehealnya lama banget Gue sih lebih demen pake health steam Langsung ngehealnya tuh banyak dan cepet ya Kalau ginger blade tuh lama tuh liat tuh Lama banget sumpah Oke cuy Kita lanjut aja cuy Kita langsung ke weaponnya ya Ke pedangnya ya Ada pedang candy blade yang gue pake sekarang ya Ini mirip banget sama garian blade Atau disini namanya apa sih sekarang garian Garian itu disini sekarang namanya Triple cobalt blade Oke Ini mirip banget sama garian sih Kayak gini nih ya Tuh kayak gitu Damagenya 30 ribu Dan ya pokoknya mirip banget sama garian lah Itu cocok banget sih Kalau misalnya kalian pengen Pake untuk ngelawan Jubi Atau ngelawan tail beast Nah itu cocok banget tuh Langsung sana juga cocok tuh ya Ini kita coba serang ke orang nih Mati loh 30 ribu Uh bisa kena terus-terusan cuy Iya kan makanya bagus cuy Garian tuh sebenernya bagus Bagusnya kenapa? Karena dia bisa kena terus-terusan gitu kan Makanya cocok banget Kalau kalian ngelawan yang badannya gede-gede tuh Kayak tail beast ya Kayak jubi Nah itu cocok banget tuh Oke cuy lanjut cuy Kita akan pake Aduh Kita akan pake pedang selanjutnya Yaitu adalah Season ya Christmas season Ya seperti namanya Ada season-season ya Season itu disini kan senju ya Season tuh kan senju Jadi ya dia keluarin 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 kayu kayak gini guys Tuh ya keluarin kayu Keluarin pohon sih lebih tepatnya ya Keluarin pohon kayak Pohon natal kayak gitu Dan itu nyerang musuhnya Ya damage-nya segitu tadi Ya kecil sih kecil sih Makanya gue jarang pake ini Gue lebih demen pake candy blade Daripada ini sumpah Ini kayak cuman keluarin itu doang nih Tuh Keluarin pohon no Dan damage-nya juga cuman 12 ribu Kecil guys Kecil banget sumpah Tapi gue gak tau nih bisa Bisa multi hit apa enggak ya Kita coba deh Bisa multi hit apa enggak Gue pengen tau cuy Cuy Bisa multi hit gak? Oh bisa ya Bisa ya Bisa dua kali ya Oke Not bad not bad Ini kita bandingin yang tadi Gingerbread sama health team ya Kita pake health team sekarang Tuh Health team cepet banget kan Health team cepet banget cuy Gingerbread emang Gak berguna gitu item satu Oke lanjut kita ke sub ability Di sub ability ada mode baru Yaitu adalah Santa Platinum Winter Dimana ini ternyata ngelawan boss ya Waktu itu gue bilang gak ngelawan boss Ternyata ini ngelawan boss ya Gue udah coba ngelawan Dan ya darahnya 4 juta juga temen-temen Mirip-mirip kayak Tengoku Tapi gak sesusah Tengoku sih Kalian bisa solo lah Gue aja solo kok bisa Gampang kok yang Santa Platinum Winternya temen-temen Kalian bisa solo Kalo kalian pake itemnya sama Skill-skillnya yang bener ya Kayak skillnya Tengoku Lalu pedangnya pedang yang kayak Garian Blade Nah kayak gitu bisa tuh solo ya Dan dia skill-skillnya tuh ya Skill-skill yang Ya ini sub ability Skill-skillnya yang ini nih Yang akan gue showcase ke kalian nanti ya Oke kita liat dulu modenya seperti apa Ini kayak ini sih Kayak Star Platinum sih Tuh ya Tuh kayak gitu ya Keren ya Keren sih lumayan sih Dia ada Ada kado-kado nya gitu Aduh apa sih yaudahlah ya Oke kita coba klik kanan Q Ada yang berubah gak Gak ada ya Yaudah kita langsung aja Cuy Skill Z Tuh ya keluarin gituan Cuy Wuduh damage nya lumayan loh Hampir 40 ribu kali ada tuh ya Coba gue lepas senjata dulu Cuy Lepas senjata Lepas senjata And equip Unequip Coba ya Kalo misalnya gak pake senjata Oh tuh kayak gitu ya Kalo gak pake senjata Si Santa Platinumnya mukul Dan 16 ribu Cuy lumayan Cuy Damage nya Cuy Kita coba Z lagi yuk Gue masih gak penasaran Damage nya berapa sih sebenernya Z ini kayaknya jarak jauh sih yang Z nya ya Kita coba Tuh kayak gitu Cuy Ih sakit Cuy Gila sakit Cuy Tentu dipake jarak jauh ya Dia tuh gak kayak Gak kayak Yang papat platinum Cuy Kalo papat platinum kan dia jarak deket Ora-ora ya Nah kalo ini tuh jarak jauh Jadi ngeluarin kayak hadiah-hadiah gitu Dan itu hadiahnya tetap bom Hadiahnya bom dong Anjir Kocak dak banget Oke oke Itu aja untuk mode Gak dengar lagi kayaknya mode ya Q cuman Iya begitu doang 16 ribu Pukulannya udah gak ada ya Kalo misalnya ada yang kurang ya Tolong Tulis komen aja oke Siapa tau gue salah gitu kan Untuk mode itu aja Sekarang kita ke Slate summon ya Slate summon gue udah pasang kayaknya ya Ini gue pasang lagi deh di R Ini gue pasang di T ya Slate bomb Ini gue pasang di Y bener Oke Kita Slate summon dulu ya Ya Slate summon guys Terbang That's it Literally that's it Udah itu doang Terbang Udah Terbang doang Gak ada gunanya ini Ada sih gunanya lumayan lah Untuk ngejar ya Tapi dia makan stamina juga gitu kan Mending kalian pake Gengkainya Sen Kalo Gengkainya Sen Terbang gak pake stamina Ini pake stamina Cepet sih tapi lumayan lah Lumayan cepet lah ya Lebih cepet daripada Sen sih ini Cuman ya oke lah ya Udah begitu doang temen-temen Slate summon tuh cuman buat Ngesummon gituan doang ya Dan kalo misalnya kalian pake Slate summon Yang slate bomb Itu akan kena Cooldown juga tuh Liat nih kalian liat tuh di bawah tuh ya Dia cooldownnya jadi ikutan kena juga gitu kan Yaudah kita pake lagi sekarang Slate bomb Ini kalo slate bomb sama Tapi dia ngeluarin bomb Udah literally gitu doang cuy Damage nya berapa tuh tadi 10 ribuan ya bomb-bombnya ya Sama kayak ini sih Damage nya tuh sama kayak ini Bomb-bombnya tuh tuh Sudah seribu ya Damage nya sekitar segitu lah temen-temen ya Oke kita langsung aja cuy Ke skill terakhir Yaitu adalah Snowman ya Apa sih Shadow Snowman kalo gak salah namanya Iya Shadow Snowman ya Dan dia ini adalah Keluarin kaki Bunsin Tapi kaki Bunsinnya tuh Ngestun musuh nih ya Coba ya Boom Boom Bekuluh 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 Kestun Itu dia kalo kena kestun temen-temen ya Oh dia juga pake Kita coba ke kita nih Tuh 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 Kestun kayak gini temen-temen Lumayan sih itu Lumayan bagus ya temen-temen Karena apa Karena dia ngestunnya banyak cuy Kalo misalnya kalian one on one Itu kena stun terus dia Z Uh Uh matep tuh ya Znya kayak gitu cuy Kalo kena cuy Ah gua kena kampungi dong hajir Oh ini bocil yang suka rusuh nih Ini temen-temen Oke sekarang kita akan kasih unjuk Lokasinya ke kalian temen-temen ya Oke cuy Kita akan kasih unjuk dari yang ember dulu ya Di ember tuh ada Di ember tuh ada satu temen-temen yang nge-spawn ya Yaitu adalah slate summon ini nih Nah untuk lokasinya Ikutin gua aja temen-temen ya Ini kita tinggal lurus aja sih Di depan ini Bentar gua pake Pake mode dulu cuy Biar cepet cuy Pake apa ya yang cepet ya Ini nih mode ini Nah yuk Kita langsung aja cuy Wih tengokku terbangnya cepet ya Ini kalian ikutin gua oke Oke cuy Disini lokasinya ya Di deket air terjun ini nih Kalian bisa cari antar disini sama disini Seinget gua sih disini ya Apa disini ya Ya pokoknya disekitar sini lah temen-temen ya Gak bakal Gak bakal pindah-pindah tempatnya Sekitar sini doang nih Kalian bisa langsung cek aja kesini temen-temen Untuk slate summon ya Oke Sekarang kita akan pindah Ke Nimbus temen-temen ya Di Nimbus nih paling banyak nih yang nge-spawn nih Ada tiga di Nimbus cuy ya Kita langsung aja ke Nimbus Let's go Oke cuy Sekarang Kita akan langsung aja Ke tempatnya Santa Platinum ya temen-temen ya Gua akan kasih liat ke kalian Dimana tempatnya si Santa Platinum Jutsu disini nih Santa Platinum Winter namanya ya Yuk let's go cuy Ini dari ramen shop ya Kita pergi ke ramen shop dulu oke Oke cuy ya Nih Dari ramen Kita langsung aja lurus ikutin gua ya temen-temen ya Oke cuy ini lokasinya cuy Kalian inget tempatnya Mifune kan disini ya Mifune kan dalam situ tuh Nah Santa Platinum tuh ada disini cuy Di pojokan Nggak ngerti gua kenapa taruhnya di pojok-pojok sini ya Ya pokoknya dia disini lokasinya Dan kalian harus ngelawan boss Bossnya itu tadi yang gua bilangin ya Ngelawan si Santa Santa dan dia pake skill-skillnya tuh yang ini nih Yang kayak bom Terus kayak shadow snowman Kayak gitu-gitu temen-temen ya Easy sih masih easy sih gua bilang Daripada ngelawan Tengoku ya Mendingan ngelawan itu sih gua bilang ya Nah itu untuk Santa Platinum Santa Platinum Winter disitu Sekarang Gua akan kasih unjuk ke kalian Itu adalah Christmas season senjata Yo let's go Kita langsung aja ke Christmas season Ini lokasinya masih sama temen-temen Masih disini ya Jadi deket Santa Platinum disini Eh Santa Santa ya Santa Platinum Winter disini Kita kesini cuy ya Let's go Gue lupa dimana temen-temennya Antara disini sih Pokoknya dia di kanan lah Di kanan dari gue ini cuy Antara disini Antara disini Kalau gak di bawah sini Ya kalau gak salah disitu sih Kalau gak salah di dua tempat ini ya Iya Kalau gak salah disini temen-temennya Bener ya Kalau kalian cari ya Ketemu misalnya spawn Coba cek antara disini Atau gak di atas sini Sekit gue di bawah sih Sekit gue di bawah sih Gue gak inget waktu itu naik ke atas ya Disitu temen-temen ya Oke kita lanjut aja Di inimbo store 3 Tadi gue bilang Yang satu lagi itu adalah Slate bomb ya temen-temen Kita langsung aja cuy Kita ke slate bomb temen-temen ya Nah untuk slate bomb Ini Sebenernya sesuai-sesuai gampang sih Kalian Ketemuin ini dulu nih Nih tempat masuknya ya Pintu masuk Ini ada pintu masuk nih Kalian ke belakang aja cuy Ke belakang sini ya Lurus aja Nah Dia gak spawnnya disini cuy Di atas sini ya Dia gak spawnnya di atas sini nih Jadi kalian agak tricky Karena kalian mesti nemuin ini dulu nih Tempat ini Tapi kalau kalian misalnya terbang Pasti ketemu sih Disini Langsung disini cuy Tepat-tepat disini ya temen-temen ya Oke itu aja untuk yang dinimbus Slate bomb Lalu Christmas season Dan Santa Platinum winter temen-temen ya Oke sekarang kita akan ke Haze Ke Haze ya Di Haze itu ada dua temen-temen Di Haze ada dua Yaitu yang pertama Ice Suriken Kalau gak salah Dan satu lagi Candy Blade Ya Kalau gak salah Candy Blade deh Dua item itu ya Si Ice Suriken Sama Candy Blade So let's go Kita akan pergi ke Haze Temen-temen ya Yuk Oke cuy Kita udah sampai disini Udah sampai di Haze Ini gampang banget Karena kita deket banget sama ramen Ikutin gue aja langsung ya Kita akan langsung ke Candy Blade dulu mungkin ya Yang pedangnya dulu ya Karena Ice Suriken masih agak jauh Kita kalau disini deket nih Nah ini ramen nih Kalian lurus aja ya Untuk Candy Blade nih Ini Candy Blade lurus aja Kalau kalian tau tempatnya Kiba Kiba Blade Nah tempatnya disitu temen-temen Sama percis tempatnya Enggak sama percis Dia dibawahnya Disini nih ya Kita ke kanan langsung nih Nah disini coy Tempatnya dibawah sini Kalau yang Kiba kan di atasnya sini kan Jadi tempatnya dibawah sini coy Itu untuk Candy Blade Nah untuk Ice Suriken itu Kalian masih lurus aja ke depan tuh ya Langsung aja coy Let's go Nah untuk Ice Suriken dia tempatnya ada di belakang sini temen-temen Nah di belakang sini nih Nih ya Dibilang sini Di belakang rumah ini nih Jadi sebelum jembatan Miss Jembatan yang berkabut-kabut ini Kalian di Kalian cari rumah Nah di kirinya Nah di belakang rumah ini nih Disini ya Ice Suriken disini Candy Blade ada disana Sisa satu lagi coy Di obelisk ya Oh dua-dua Gingerbread belum Gingerbread dulu kali ya Gingerbread ya Gingerbread itu ada di dunes ya Gingerbread main itu ada di dunes Jadi kita langsung aja ke dunes temen-temen ya Dunes Alright kita sampe di dunes Wah kita hoki banget ya Deket langsung ya Sama ramen shop ya Langsung aja coy Daya ramen shop Ikutin gue aja let's go Nah disini cuy ya Disini nih Tempatnya Gingerbread ada disini temen-temen Jadi dari jembatan yang itu tuh ya Jembatan itu tuh Itu jembatan apa ya Seven Heavenly Bread Yang ini nih Jembatan yang Seven Heavenly Bread yang ini Sekarang namanya Heavenly Spirit Kalian tinggal kesini aja nih ya Pokoknya dari pas mau naik ke atas jembatan Kalian langsung ke kanan lah Pokoknya tempatnya disini temen-temen ya Oke sekarang kita lanjut aja Ke yang paling terakhir yaitu adalah Shadow Snowman ya Dan Shadow Snowman itu ada di Obelisk Temen-temen ya Let's go Kita langsung aja cuy ke Obelisk Oke Nah ini Obelisk rada rumit ya Gue sampe sekarang gak apal-apal ini tempatnya Obelisk Aduh Kita langsung aja cuy ya Ke ramen shop dulu bentar ya Nah ini ramen shop guys Ramen shop ya Kalian lurus aja kesana cuy Kalo gak salah ya Ya lurus aja Sampai ketemu tempatnya Son Goku ya Atau Sun Son Sun Sun Goku Ya itu lah pokoknya Nah ini kan Son Goku kan nge-spawnnya disini ya Yang tail 4 lah pokoknya Dia nge-spawnnya disini kan kalo tail 4 Nah Shadow Snowman itu disini coy Disini Udah disini Literally disini nih ya Tempatnya disini nih Son Goku disitu Shadow Snowman disini Oke itu aja Gue rasa semua udah gue kasih tau lokasinya ke kalian Dan gue juga udah showcase ke kalian Sorry banget kalo terlambat Karena emang ngedapetinnya gak segampang itu cuy Masih rada susah gitu ya Walaupun dia 1 per 25 Tapi masih cukup langka lah Tapi gak selangka Fat Spirit sih Fat Spirit masih lebih lama gue dapetinnya ya Oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa naik malam kita akan live game random ya Kita akan ekspedisi di antartika lagi Kita akan naik gunung es Sampai ke atasnya kalo bisa ya Oke temen-temen jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Cyauuu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya selamat menikmati